Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat Jumat siang meninjau kondisi bendungan Waikelo Sawah di Kecamatan Wajewa Timur Kabupaten Sumbabarat Daya. Didampingi Bupati Sumbabarat Daya Cornelis Kodimete serta para pejabat pemerintah NTT dan Sumbabarat Daya, Gubernur melihat dari dekat kondisi bendungan yang dibangun sejak puluhan tahun silam ini. Saat ini kondisi bendungan Waikelo Sawah sudah tidak maksimal menyuplah air ke lahan persawahan warga, sehingga musim tanam hanya berlangsung dua kali setahun. Karena itu Gubernur NTT berencana segera membenahi bendungan ini agar masyarakat dapat menanam tiga kali dalam setahun. Selain itu pula pemerintah akan mengganti mesin pembangkit listrik tenaga air di bendungan ini agar dapat menyuplah listrik bagi warga sekitar. Tadi kita lihat itu kita akan menas airnya supaya satu tahun itu harus tiga kali panen. Tempat ini harus tiga kali panen. Dan juga kita siapkan agar listrik tenaga air itu bisa kembali berfungsi, ganti mesin tentunya karena itu mesin sudah tua, kita akan ganti mesin sehingga masyarakat di sini juga akan menikmati listrik. Karena ke depan listrik tenaga fosil itu tentu akan stop, mau suka atau tidak suka akan stop. Dan dunia akan menunjuk pada energi baru terbarukan. Dan ini tentunya harus kita dorong akan jadi. Usai meninjau bendungan Waikelo Sawah, Gubernur NTT bersama rombongan bertolak ke Kecamatan Wuno Kaka, Kepupaten Sumba Barat, untuk melakukan panen perdana padi. Padi yang dipanen Gubernur bersama para pejabat lainnya ini merupakan hasil tanam pada musim tanam ketiga tahun ini. Diharapkan dengan tiga kali musim tanam yang dilakukan warga, Pulau Sumba bisa menjadi lumbung pangan nasional ke depannya. Tim Liputan, Kompas TV, Kupang, Lusa Tenggara Timur.